Pandemi COVID belum usai. Sejumlah negara termasuk Indonesia dikejutkan dengan munculnya kasus hepatitis akut, misterius yang menyerang anak-anak. Tiga anak di Indonesia dinyatakan meninggal dunia, diduga karena penyakit yang belum diketahui penyebabnya ini. Dalam hal jenis hepatitis yang muncul baru-baru ini, beberapa anak menderita gagal hati akut, dan sejumlah kecil di antaranya memerlukan transplantasi hati. Untuk tahu apa itu hepatitis akut, misterius, berikut penjelasan RBI TV. Laporan dari berbagai negara menunjukkan kasus ini terjadi pada anak usia 1 bulan sampai dengan 16 tahun. Menurut Kemenkes, gejala awal hepatitis akut, misterius, adalah gangguan gastrointestinal, yakni mual, muntah, diare berat, dan demam ringan. Gejala-gejala tersebut bisa lanjut dengan air kencing berwarna pekat seperti teh, dan BAB putih-pucat, kulit, dan mata kuning, gangguan pembukuan darah, kejang, serta penurunan kesadaran diri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengungkapkan saat ini wabah misterius yang terjadi pada anak-anak ini telah menyebar ke 20 negara. Diketahui saat ini ada 4 negara dengan kasus hepatitis misterius terbanyak, yakni Inggris 145 kasus, Amerika Serikat 27 kasus, Spanyol 13 kasus, dan Israel 12 kasus. Kementerian Kesehatan telah meningkatkan kewaspadaan dalam 2 pekan terakhir setelah Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kejadian luar biasa pada kasus hepatitis akut yang menyerang anak-anak di benua Eropa, Amerika, dan Asia. Dan penyebab penyakit ini sampai saat ini belum diketahui penyebab pastinya. Kewaspadaan itu meningkat setelah 3 pasien anak yang dirawat di RSUP Dr. Cipto Mangunkusomo, Jakarta dengan dugaan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya meninggal dunia dengan rentang waktu 2 minggu terakhir. Sedangkan menurut juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, sampai saat ini ketiga kasus belum bisa kita golongkan sebagai penyakit hepatitis akut dengan gejala berat tadi, tetapi masuk pada kriteria pending klasifikasi. Karena masih ada pemeriksaan laboratorium yang harus dilakukan, terutama pemeriksaan adenovirus dan pemeriksaan hepatitis E yang membutuhkan waktu 10-14 hari ke depan. Beberapa isu yang beredar mengatakan bahwa adanya virus dikaitkan dengan vaksinasi COVID-19. Apakah benar hal tersebut? Atau segedar hoax? Berikut penjelasannya. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi meminta masyarakat mewaspadai informasi hoax yang mengaitkan kasus hepatitis akut misterius dengan vaksinasi COVID-19. Dia menuturkan informasi hoax yang mengaitkan kasus hepatitis akut dengan vaksinasi COVID-19 mulai berseliwaran di media sosial. Dikutip dari laman sehatnegeriku.kemkes.co.id, virus-virus tersebut utamanya menyerang saluran cerna dan saluran pernafasan. Oleh karena itu, ada tindakan preventif untuk mencegah penyakit ini. Berikut tips-tips dari RBI TV. Dimulai dari rutin cuci tangan dengan sabun. Pastikan makanan dalam keadaan matang dan bersih. Tidak bergantian alat makan dengan orang lain. Hindari kontak dengan orang sakit. Menggunakan masker. Menjaga jarak dengan orang lain. Serta menghindari kerumunan. Kesehatan bukanlah suatu pilihan, melainkan suatu keharusan yang harus diperjuangkan. Be smart and be inspiring with RBI TV. Terima kasih. 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 Terima kasih.